Halo, masih bersama catatan nat-nat, sincerewet, ceriwis, dan melayang-melayang Di kesempatan video ini, aku itu ingin bercerita mengenai tiga masaan Jadi, disini itu ada resep tiga ya Satu, soto daging sapi ala-ala mbak nat-nat Ini tadi itu maunya tidak aku video ya Karena sudah habis, tapi aku yowes lah Karena kepingin aku tuh soto daging sapi sudah lama Terus aku mau share kepada teman-teman Jadi ini ya, seadanya ya Jadi aku bikin video saja, walaupun tidak lengkap Jadi, di kotaku yang melayang-melayang itu teman-teman Itu terkenal sekali dengan soto, rawon, nasi pecel, dan macam-macam ya Jadi, masaan Jawa Timuran Jadi, aku itu mulai kecil Di tempat mana aku tinggal itu, itu banyak sekali warung dan depot ya Jadi, aku itu kalau misalnya beli sesuatu itu Mesti aku itu yang disuruh orang tuaku Jadi, disini nanti ada yang namanya empal juga ya Empal daging sapi Tetapi, aku memakai bumbu instan Di mana bumbu instan ini, aku itu diberi oleh temanku Jadi, kesempatanku aku tuh ingin tahu ya Karena sesuatu yang baru Kita kembali ya untuk ceritanya ya Jadi, pada waktu aku kecil Kalau aku itu diajak orang tuaku Pergi ke suatu tempat Misalnya di depotnya rawon gitu ya Di sana itu pasti ada empal, ada sate komo Terus ada mendol, tempe Seperti itu Jadi, bayanganku kalau sekarang itu Kalau aku itu mau bikin soto Aku tuh ingin sesuatu ada Seperti kenanganku pada waktu aku kecil Nah, kalau kalian yang ada di Indonesia Raya Masih di Asia juga Hongkong, Singapur, Taiwan, Korea Dimanapun, pasti Kalau ke toko makanan atau restoran Indonesia Pasti ada pendampingnya kan Nah, ini teman-teman ceritanya Aku juga ingin namanya empal ya Jadi, aku ingin mencoba sesuatu yang baru Memakai bumbu instan ini Dagingnya tadi pada waktu aku beli itu Jadi, yang ada lemak-lemaknya itu Aku pinggirkan Nantinya aku bikin soto Dan yang ini aku memakai bumbu empal yang instan ya Dimana sudah aku potong-potong tanpa lemak Terus, aku masukkan ke slow cooker Itu selama 3 jam Setelah itu, baru aku dinginkan Baru aku goreng Aku sengaja ya, menggorengnya itu Tidak memakai minyak yang banyak ya Jadi, seperti ini Jadi, nantinya itu 3 per 4 matang Tidak usah terlalu kering Nanti akan aku angkat ya Jadi, pada waktu nanti aku makan sotonya Itu, aku akan berdampingan dengan ini Atau, ini bisa untuk makan nasi kuning juga ya Bercerita mengenai empal Dulu pada waktu aku SMA Aku itu, lagi pindah di perusahaan ya Disitu itu, sering kali kita itu beli Nasi campurnya itu Itu namanya nasi campur rahayu Nah, nasi campur rahayu itu terkenal sekali pada waktu itu Jadi, selain soto, rawon, dan lain-lain Nasi campurnya itu Nasi putih, ada empalnya Terus, ada sambal goreng Kacang panjangnya Rasanya itu kangen gitu masa-masa itu ya Nah, teman-teman Untuk soto daging sapinya ini Mohon maaf ya Karena ini sudah kita makan ya Jadi, baru sadar Akhirnya dibikin video Untuk resepnya Pasti kalian sudah tahu ya Kalau soto itu bagaimana ya Selain ada serai, daun jeruk, daun salam Jahe, ketumbar Terus kunyit Itu semua dimasukkan Bawang putih, bawang merah Dan soto Ini macam-macam ya, teman-teman Di kotaku itu terkenal sekali Itu soto lamungan dan soto madura Jadi, bagaimanapun perpaduan itu Itu melekat sekali ada di otakku Sehingga aku pada hari ini itu Aku ingin bikin soto madura Tetapi, campur-campur ya Karena kebiasaan aku itu Kalau makan soto Itu pakai toge Pakai kubis Irisan kubis Toge Terus ada Daun bawangnya Biasanya itu ada seledrinya Teman-teman Keropoknya Keropok udang Terus ada Empingnya Nah, kalau yang ini Tidak pakai nasi Itu bisa memakai suun Memakai suun toge Tetap di sini itu Memakai potongan dari kubis Dan, teman-teman Biasanya itu ada tomatnya Jadi, perpaduan-perpaduan soto Kalau kita cerita Itu tidak akan habis selesai Karena, setiap daerah itu Sotonya itu bermacam-macam ya Lalu, cerita soto di tempatku Itu banyak sekali Ada soto babon Soto lombok Soto lamongan Soto madura Dan banyak lagi Jadi, perpaduan soto ini Karena aku tidak bisa kira-kira ya Jadi, untuk resepnya ya Seperti ini yang aku punya Untuk resep yang ketiga ini Karena aku itu punya Maten kornet Aku bikin seperti kroket Jadi, di sini itu Nanti digoreng ya Kalian bisa makan sama roti Atau mau kalian makan Seperti ini saja Dengan ceplusan cabai Rawit Oke ya Kroket dari maten ini teman-teman Ini ceritanya itu Ini dari roti tawar Gandum Boleh roti tawar gandum Boleh roti tawar biasa yang putih Boleh memakai yang biji-bijian Seperti ini Jadi, kalau kalian itu punya Lebih roti tawar Jangan dibuang Ini bisa untuk bikin Yang namanya Kroket Caranya Untuk tahap pertama Kalian boleh Masukkan semuanya ini Kedalam wadah yang besar Setelah itu Beri air rendam Dan Kalian peras Jadi, setelah Semua terendam air Baru kalian peras ya Dan setelah itu Perasannya Seperti ini Setelah diperas Mari kita proses selanjutnya Karena di sini itu Ini awal dari kita Akan bikin namanya Kroket maten Nah, dari sini itu Seperti ini ya Kalau kita jembrengkan ya Teman-teman ya Nah, sebelumnya Itu Kalian harus Menyiapkan Bawang bombay Yang sudah diiris-iris Nantinya itu Akan diiris-iris Halus ya Ini akan Aku masukkan Di dalam blender Jadi, satu bombay Cukup Dan dimasukkan Wortel Pis Dan Jagung Setelah itu Kalian buka matennya Kalian boleh memakai Apapun ya Memakai yang sapi Juga boleh Setelah itu Dimasukkan semuanya Baru Diblend Teman-teman Seperti ini Jadi dicampur Nah, untuk Mencampurnya ini Kalian boleh Memakai Satu Butir telur Dan Kalian di sini Boleh menambahkan Garam Merica Boleh Atau misalnya Menambahkan Chicken Atau Bipstock Juga boleh ya Setelah di blend Menjadi satu Teman-teman Di sini itu Kalian baru Akan tahu Bahwa Nanti itu Dia tercampur Seperti ini Jadi Boleh ditambahkan Satu putih telur ya Dan Teman-teman Setelah tercampur Seperti ini Nanti Diambil Dan Kalian Memakai Kaos tangan Tentu Boleh bulat-bulat Boleh lonjong-lonjong Terserah ya Jadi Aku bikin Seperti ini Teman-teman Ceritanya Nah Di sini itu Untuk Kalian Mau goreng Itu Tunggu dulu Kalian Masukkan Kedalam Tepung Roti Jadi Adonan Yang sudah Dipulat-bulat Atau Dipundar-pundar Kalian Mandikan Dimandikan Sama Tepung Roti Sudah Dimandikan Dengan Tepung Roti Jadinya Seperti Ini ya Dan Di sini Itu Prosesnya Sekarang Itu Menunggu Untuk Digoreng Tetapi Kita tunggu dulu Sampai Betul-betul Semuanya Sudah Ini ya Sudah jadi ya Kepalanya ya Kepal-kepal Maksudnya Sudah semua jadi Dan langsung Digoreng Inilah cerita Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa